Selamat menikmati Selamat menikmati Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi Tadi saya maju ke depan Dipanggil Pak Jokowi Bisa sesenang kali ya Allah Salaman langsung ya Allah gak nyangka Terima nengok di TV mau nangis Alhamdulillah Alhamdulillah jadi beli salak kami Pedagang di kaki lima Dikasih bantuan dari Bapak Jokowi Terima kasih banyak Atas bantuannya Semoga ke depannya begini terus Ya kan Terima kasih atas kunjungannya Di daerah Kelau Sumawai ya Di Batu Patimur ya 5 kilo Ditawar tadi Ceritanya tadi kan Pertamanya dikasih amplop Yang kedua tanya salah ya kan Yang ini berapa sekilo Yang ini 8 ribu Yang ini 15 pokok mahar kali Bisa gak 5 ribu? Bisa Karena udah kasih sumbangan Alhamdulillah dikasih 5 ribu Gitu Dia bilang Yang ini Uangnya 25 ribu Nah gak usah ambil kembaliannya Dan ini dan ini dan ini Kasih lagi Terima kasih banyak Atas kunjungannya Apa namanya Semoga ke depannya Begini terus lah Masyarakatnya Dibantu terus Pedagang kaki rumah ya kan Terima kasih atas kunjungannya Terima kasih atas kunjungannya Ikan lele Jair Lumba-lumba Pak, tuan dia ada duang Selamat Bajar pak Selamat Bajar pak barang Siap Bagi antar sepeda pak Besok Kasih pak Bajar pak Bajar pak Yang tanya berapa harga barang Harga barang Terima kasih atas kunjungan Pasar Ketua Pasti Pasar Pasar Luku Pelinju Oleh Oleh Sekali datang ke pasar kami Pertama datang akan dipanggil Salamat Ditanya harga per kilo berapa Udah berapa kali ketemu Pak Presiden? Berapa kali ini Gimana orangnya Pak Presiden? Tingkatan pasar Ibu apa yang mau sampai buat Pak Presiden? Sama juga tingkatan pasar Harga-harga barang Kasihan konsumen Ya kan? Jangan lupa ada menara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrofil ambya ibar musalin Saidina wa habibina wa safiina wa maulana muhammadin Wa ala lehi wa sobiya jema'i nama ba'du Alhamdulillah kita semua patut bersyukur Bahwa akhir Desember tahun lalu Kita telah mencabut PPKM Artinya pembatasan Karena COVID-19 sudah tidak ada lagi Yang kedua Kita juga patut bersyukur Alhamdulillah Di 2020 di Aceh Ekonomi Tumbuhnya minus Minusnya 0,37 Dan tahun kemarin 2022 Ekonomi Aceh Sudah tumbuh plus 4,21 Ini patut kita syukuri loh Jangan lupa bersyukur Jangan lupa nikmat Yang diberikan Allah pada kita Kalau dari minus 0,3 Menjadi plus 4,21 Sekalagi Ini patut kita syukuri Dan sekarang BSI Bank Syariah Indonesia Untuk seluruh tanah air Menyediakan 14 triliun rupiah Pembiayaannya 14 triliun rupiah Dibagi 38 provinsi yang kita miliki Aceh sendiri dapat gede banget Jatahnya Berapa Pak Dirut? 3 triliun rupiah Tiga triliun rupiah Gede loh 14 di Aceh sendiri Dijatah 3 triliun Ini juga patut kita syukuri Saya melihat Saya melihat Saya inginkan orang Aceh Pernah di Lok Sumawi Pernah di Bener Meriah Tahu bahwa potensi di Aceh ini sangat-sangat besar Baik itu perdagangan Baik itu yang namanya perikanan Berarti nelayan Baik itu yang namanya pertanian Baik itu yang namanya perkebunan Semuanya ada di sini Industri besar yang sejak 2025 tutup AF PIM PIM KKA Ini alhamdulillah baru saja tadi kita resmikan Industri di Arun Lok Sumawi PT Pupuk Iskandar Muda Kita buka lagi dengan investasi 1,7 triliun rupiah Sehingga apa Akan membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya Seperti saat saya dulu bekerja di PT Kertas Graf Aceh Saat dulu saya bekerja tahun 85, 86, 87, 88 Semua ini hidup Ekonomi Aceh juga Kelihatan gerakanya Tapi karena gasnya habis Tutup semua Pabrik gede-gede tutup semua Kalau tutup semua artinya apa? PHK semuanya Kalau PHK semuanya artinya apa? Uang yang beredar di masyarakat ini menjadi berkurang Karena ekonomi akan tumbuh Kalau sebuah negara Atau sebuah provinsi Atau sebuah daerah itu Peredaran uangnya semakin banyak Sehingga kalau tadi Dijatah oleh Pak Dirut 3 triliun itu akan men-trigger Memperkuat, mengembangkan ekonomi diajah Saya senang sekali Tadi saya tanya yang dapat tadi Pembiayaan tadi Ada 100, ada 50, ada 20 Bisa 500 juta loh Pembiayaannya di BSI Asal Bisnis Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian baik Bisa dapat pembiayaan 500 juta Sampai 500 juta Tapi hati-hati Dalam penggunaan Saya selalu titip Jangan sampai nanti ada yang dapat 300 juta Dibelikan mobil Pakai untuk uang muka mobil Beli mobil Hati-hati Nyicilnya ke BSI Enggak bisa Nyicilnya mobil Enggak bisa 6 bulan gagah Setelah itu ditarik mobilnya Kreditnya enggak bisa ngembalikan Hati-hati Mengenai ini Jadi saya titip Pembiayaan itu Harus betul-betul Sangat disiplin Dan harus Setiap bulan Kita siapkan Untuk angsurannya Selamat menikmati